Halo semuanya, gue Ogto. Balik lagi di channel Techmanis, Teknologi Masa Ginis. Finally, gue baru bisa bikinin video review Xbox Series S. Ini adalah konsol ter-worth it dan sekaligus jadi pembelian terbaik gue juga di tahun 2022 kemarin. Tapi apakah gue masih ngerasain hal yang sama di tahun ini? Well, karena si Xbox Series S ini menurut gue adalah konsol yang mulai rame belakangan ini ya, walaupun gitu nggak ada resmi indonya, tapi karena harganya murah, banyak dari kalian itu yang tanyain dan yang beli juga juga banyak ya, jadi rame gitu, dan harga juga jadi agak sedikit lebih mahal waktu gue beli di tahun 2022. Ya, pembahas ini akan jadi menarik sih menurut gue karena ada dua perspektif ya yang gue rasain di sini, bisa jadi worth it, bisa jadi nggak, tergantung kalian dari perspektif yang mana. Nah, kebetulan gue kayaknya udah ngerasain dua hal tersebut ya, menurut saya. Oke, jadi kita akan bahas langsung aja masuk ke videonya. Oke, jadi Xbox Series S ini adalah konsol next-gen, ini setara dengan PS5 dan Xbox Series X yang paling high-end-nya dari Xbox ya. Nah, tentunya konsol next-gen itu harganya mahal kayak PS5, kalau update terakhir gue di Sony Official itu harganya ada di 8,3 jutaan. Sementara si Xbox Series S ini harganya itu cuma di 3,8 juta waktu gue beli ya. Sekarang itu range-nya 3,9, ada yang 4 juta juga tergantung toko yang jual, karena ya again ini nggak ada resminya di Indo. Nah, memang selisih harganya ini yang bikin si Xbox Series S itu banyak ditanya orang, banyak diminutin orang. Karena ya dengan harga terpaut jauh, kita itu bisa main game setara generasinya. Gue kasih contoh kayak kita main FIFA 23. Kalau misalnya kita main di PS4 itu, FIFA 23 memang ada, tapi itu bukan yang next-gen. Jadi, bedanya itu kalau misalnya kita lihat rambutnya itu masih nggak bisa gerak yang sampai selai-lain gitu ya. Kalau misalnya di PS5 dan di Xbox Series S, Series X, dan di PC itu udah bisa rambutnya gerak-gerak. Tapi hal yang harus dikonsider antara PS dengan Xbox itu adalah si PS ini ada resminya di Indonesia, sementara Xbox itu nggak ada resmi di Indonesia. Nah, kayaknya Xbox Series S ini ya nggak ada resmi, jadi kalau misalnya ada apa-apa agak repot memang. Tapi so far sih gue pake ini aman-aman aja. Nah, tapi akhirnya gue tetep memilih Xbox Series S ini dibanding PS5 karena ya gue ngeliat harganya. Kalau si Xbox Series S ini nggak ada di pasaran, nggak ada, nggak keluar Xbox Series S, cuman ada Series X doang, ya tentu komparasinya adalah Xbox Series X dan PS5. Gue kemungkinan akan ambil PS5 karena ya dia ada ofisialnya di Indonesia. Secara fisik juga Xbox ini gue suka banget desainnya minimalis, kecil, kotak, mau ditaro mana aja tuh bagus-bagus aja menurut gue. Anyway, yang gue punya ini adalah Xbox Series S region Jepang. Nah, kalau misalnya kalian liat di online atau di store, pasti ada yang ngawarin. Ada region Jepang dan ada region-region lainnya, gue lupa apaan aja. Yang ngebedain itu sih ada di colokannya, dan setau gue semuanya itu sama aja secara mesinnya, nggak ada bedanya. Xbox Series S ini dia only digital version, nggak ada yang bisa pake kaset gitu. Kalau PS5 ada dua digital version sama yang bisa pake kaset. Nah, considernya ketika kita pilih yang digital version, dan misalnya gue beli game yang adventure gitu, dan gue tamatin terus gue udah bosen, ya gue nggak bisa jual si gamenya secara fisik gitu. Kalau misalnya kita pake kaset kan bisa dijual kasetnya. Udah bosen gamenya, kita jual gitu. Kalau misalnya digital version, ya kita bisa jual, tapi jual satu akun, itu bisa. Nah, makanya disini gue pilih si Xbox ini, karena dia punya fitur yang game pas itu, kita bisa subscribe beberapa ratus game, itu kayak Netflix kita bisa bayar per bulan. Nah, dengan subscribe sebulan itu, kita bisa pilih banyak game, dan ketika kita udah bosen gamenya, kita bisa pindah ke game yang lainnya. Jadi, yaudah kayak sewa aja gitu. Jadi, untuk gue pribadi sih, hal itu nggak terlalu masalah. Mau digital version atau yang pake kaset, ya nggak kenapa-napa, karena gue pakenya juga game pas. Mungkin yang harus dipertimbangkan lebih itu adalah si storage dari si Xbox-nya sendiri. Ini cuma 5-12GB dan nggak ada varian lain juga. Jadi, kalau misalnya kita download game itu, ya game-game yang berat, paling cuma ada bisa 6 game kali ya. Ini gue coba lihat. Game gue tuh cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 game. Ada Far Cry, UFC, FIFA, ada F1, dan Apex. Untuk harga sih game pasnya sendiri, per bulan itu emang ada di sekitaran 200-300 ribuan ya. Sekitaran 14,9 dolar. Dan sebetulnya juga ada sih yang jual kayak di topback gitu. Tapi itu kayak gue nggak tau ya legal atau nggak. Pastinya sih ilegal kayaknya ya. Karena kadang tokonya juga suka hilang. Tapi dari sekian banyak game di game pas itu, nggak semuanya untuk next gen. Jadi ada beberapa game yang kebawah dari, Xbox One, Xbox bawah-bawahnya 360 juga ada. Seinget gue, jadi banyak gamenya. Kalau misalnya kalian mau main yang next gen, itu yang tulisannya ada Optimize for Xbox Series S dan Series X. Itu udah pasti next gen. Nah game pas juga itu pilihannya banyak. Ada yang ultimate, gold, dan lain-lain. Gue juga nggak hafal. Pokoknya gue pake yang ultimate, karena biar bisa connect sama EA Play juga. Itu gue bisa mainin game-game EA Play juga beberapa. Tapi ya itu dari kalau misalnya EA Play yang paling baru, itu nggak input sama game pas biasanya. Kayak FIFA itu input, tapi kita cuma dikasih jatah main 10 jam aja. Dengan game yang sebanyak itu di game pas, sementara storage-nya cuma sekecil itu, 11GB, emang ini agak bertolak belakang. Gue makanya cuma bisa download 9 game, tapi ya gue mainnya itu-itu doang. Ketika gue bosan, ya gue uninstall, dan gue coba download game baru. Makanya butuh juga internet kenceng. Kalau internet kalian lama, ya emang ini agak-agak juga sih jadinya. Tapi kalian juga punya opsi untuk upgrade si storage-nya. Xbox ada extension-nya gitu, tapi harganya lumayan mahal ya setahu gue. Dan ada juga sih katanya bisa pake harddisk eksternal biasa, jadi untuk nyimpen gamenya doang ketika kita pengen pake gamenya, ya kita tinggal panggil aja, tapi kita nggak bisa main di harddisk-nya. Jadi kita tinggal import-importnya gitu, tapi gue nggak pake itu. Nah, enaknya pake konsol ketika gue download game itu, gue nggak usah pikirin kayak, eh ini minimum requirement-nya berapa ya? Ini ngelike nggak ketika gue download dan gue mainin nantinya? Nah, itu enaknya konsol dibanding gue beli PC harga 4 juta, yang ya pasti gamenya terbatas banget. Gue nggak tau 4 juta itu bisa dapet apa untuk mainin game AAA gitu. Nah, tapi itu tergantung juga sama kebutuhan kalian. Kalau misalnya kalian punya budget 4 juta, paksain untuk rakit PC, dan tujuan PC-nya itu cuma untuk main game, ya gue rasa konsol Xbox Series S ini jadi pilihan terbaik untuk kalian. Nah, itu juga yang jadi turning point gue untuk putusin beli Xbox Series S ini. Jadi gue tuh beli Xbox Series S ini ceritain berdua sama cewek gue patungan nih ya. Jadi si cewek gue ini alasan pertamanya pengen punya gaming device di luarannya, karena dia itu user Apple ecosystem. Semuanya itu pake Macbook, dia pake iPad, pake PC-nya dia itu pake iMac, jadi ya main game itu susah banget. Nah, dari kasus ini akhirnya gue langsung saranin ke cewek gue, lu mending beli si Xbox Series S ini aja dibanding lu harus rakit PC, PC Windows lagi gitu kan, kayak ya buat apa lu juga gak kerja di PC itu, lu pekerjanya kan di iMac atau di Macbook lu. Jadi ya langsung aja beli si ini, Xbox Series S, harganya murah, dan udah bisa mainin game next gen. Nah, waktu itu gara-gara tuh main e-text tuh gue inget banget, main e-text tuh gue kayak mainin di rental, terus kan eh ketangihan gitu, pake apa ya mainnya? Yaudah lah, beliin aja buat di rumahnya dia, kalau di studio gue kan bisa pake PC gitu main e-text tuh-nya. Nah, itu alasan gue kenapa beli Xbox Series S ini, itu perspektif gue di tahun 2022 bilang ini worth it banget, dan super-super kepake lah di saat itu. Cuman, seiring berjalanan waktu 2023 ini, baru beberapa bulan beli Xbox Series S, karena gue emang selalu pake PC terus ya, gue main game itu Apex Legends, ini si Xbox semalam ditaruh di studio, bukan ditaruh di rumah cewek gue, disini tuh jadi gak kepake, ya. Karena gue main game itu selalu di PC, gue gak pernah main game di Xbox, makanya si Xbox ini gue bilang, akan worth it kepake banget, untuk kalian yang gak punya komputer yang bisa main game gitu, kayak di rumah cewek gue itu, yang dia adalah Apple Ecosystem User, itu bener-bener kepake banget, pastinya. Cuman sama dia emang ditaruh di sini, karena waktu itu dia ke Singapura, ke UK, kuliah lama, jadi gak kepake di rumahnya, dan gue pindahin ke sini, dan ya bener aja, disini tuh jarang banget gue nyalain Xbox-nya. Jadi itu dua perspektif menurut gue, si Xbox ini bisa kepake, bisa enggak, tergantung kalian itu kayak gimana. Kalau misalnya kalian punya kasus sama kayak cewek gue gitu, ini akan jadi worth it banget. Dan kalau misalnya kalian punya kasus kayak gue, yang punya PC, terus ditaruh si Xbox-nya di sini, ya itu gak akan jadi worth it lah. Ya itu cerita gue sih soal si Xbox ini. Dan anyway, kita coba bahas si Xbox-nya lagi ya. Jadi Xbox Series S ini ketika kita beli, di paket pembelian itu kita dapet satu controller, controller-nya kayak gini. Yap, ini yang punya Xbox Series S, X itu warnanya hitam kalau gak salah deh. Dan gue juga punya ini yang Xbox One ya. Ini gue beli untuk di PC gue waktu itu. Ini gue belinya OEM-OEM gitu deh, bukan yang Ori banget. Jadi ini juga udah rusak, gak bisa pake wireless, tapi kalau wired ini bisa. Nah kalau ini sih aman-aman aja. Dan gue ngerasa beratnya juga beda sih. Nah gue emang udah kebiasaan banget sih, pake stick Xbox lewatnya gue suka. Karena gue main di PC tuh, selalu pake Xbox. Gak pake stick PS ya. Ini juga beli yang Elite Series. Xbox Elite Series. Wah ini mantep. Ini si Nino yang beli. Ini juga enak banget sih dipakenya. Banyak button-buttonnya kayak bisa nge-cheat gitu. Buat main game, di PC juga ini super enak. Dan ini juga bisa main di Xbox, bisa main di PC. Jadi emang kita punya controller itu mostly Xbox. Nah fitur-fitur dari si Xbox Series S ini juga menurut gue udah oke banget. Kita bisa ada namanya quick rhythm, itu kita bisa pindahin dari game ke game itu secara cepet ya. Dan lanjut gitu. Kita gak harus loading screen lagi. Jadi kita bisa lanjut dari terakhir kita ninggalin gamenya itu. Bahkan kalau kita lagi shutdown si Xbox-nya, terus kita mainin, itu kita masih bisa lanjut juga. Itu karena si Xbox Series S ini walaupun di shutdown, dia itu bukan yang mati total, tapi kayak nge-slip gitu. Jadi ketika kita on-in lagi, masih bisa lanjut. Dan ketika lagi di mode shutdown ini, dan kita pengen main, kita tinggal ambil stick-nya aja. Kita ambil controller-nya, kita pencet, itu udah langsung on. Tanpa kita harus pencet tombolnya lagi. Nah minusnya pake si Xbox Series S ini, gue ngerasa karena mungkin bentuknya compact banget, jadi dia itu agak sedikit cepet panas. That's why gue disini tuh tambahin kayak satu alat gitu ya di atas ini. Ini kayak kipas yang jadi exhaust gitu. Gue pakenya, gue taruh di atasnya dia. Ini gue beli merek lokal itu namanya Suncel. Kalau misalnya kalian tau juga dia ada beberapa model kipas, itu bisa untuk laptop dan lain-lainnya. Ini emang mereka keluarin untuk yang Xbox ini bisa ditaruh di atas. Mungkin model-modelnya bisa kalian taruh di berbagai tempat di atas sini, atau kalian taruh Xbox-nya tidur juga bisa taruh di depan sini. Cuman menurut gue lebih bagus ditaruh atas, dan setelah gue tes juga suhunya paling oke, gue posisinya kayak gini. Dan ini gue model exhaust ke atas, jadi dia itu nyedot ke atas, mungkin nyerep dari sini anginnya dan dibuang ke atas. Kalau gue tembak ke bawah, itu malah jadi panas si Xbox-nya. Jadi menurut gue ini adalah setting yang terbaik. Kalau misalnya kalian juga punya Xbox Series S dan ngerasa panas, kalian coba aja nih pake si Suncel ini. Emang ini keliatannya tuh kayak DIY banget gitu ya si Suncel ini. Dan di belakangnya itu ada kayak dial yang bisa kita putar untuk atur speed-nya. Ini menurut gue cukup kepake, walaupun memang keliatannya agak kurang seamless ya. Desainnya sama si Xbox ini kayak udah minimalis, tiba-tiba industrial. Tapi hopefully sih ini bisa bikin si Xbox bisa jadi awet, karena ya dia juga gak ada garansi resminya di Indo, gak ada official store-nya. Ketika rusak jadi agak ribet, makanya ya gue pake alat ini biar gak cepet rusak sih ya. Tindakan preventif aja. Cuma emang so far sih, selama gue pake Xbox ini, gak pake kipas pun aman-aman aja, gak pernah ada yang crash gitu. Tiba-tiba main nge-lag terus keluar dari game, itu gak pernah sama sekali. Ini aman-aman aja, mau main Far Cry ditembak-tembak, dibom-bom, dibakar-bakar kayak gimana pun, gak nge-lag yang bikin sampe keluar game gitu loh. Gitu aja sih mungkin, ini bener-bener cerita gue aja soal keputusan gue beli si Xbox Series S ini. Kalo misalkan kalian mau cari reviewnya sih sebenernya banyak ya. Ada juga yang bahas Xbox Series S ini soal si game pasnya itu, itu bener-bener kayak pilihan yang paradox of choice, seinget gue namanya itu yang ngebahas tangan dulang ya, itu dia ngebahas apakah game pas itu worth it atau enggak. Dan emang gue juga kadang ngerasain hal itu game pas, ketika kita dikasih banyak pilihan, kita tuh malah susah untuk pilihnya gitu ya. Nah gue by the way udah gak main Xbox ini kurang lebih satu bulan, ini baru banget gue nyalain karena gue mau shoot Xbox. Karena gue mainnya itu cuma dua game, game utama gue adalah FIFA 23 dan Apex Legends. Atau kadang main Overwatch juga sih, cuman yang paling sering tuh dua game ini gue mainin, dimana dua game ini gue mainnya di PC ya, karena langganan FIFA gue itu di PC, maksudnya beli FIFA Out itu di PC, bareng sama Nino juga. Dan Apex ya gue mainin di PC karena gue lebih suka pake keyboard dan pake mouse. Sebenernya main Apex juga bisa di konsol, tapi gue gak jago kalo main pake stick gitu ya, pake mouse dan pake keyboard yang gak jago. Main pake stick gitu. Yap, jadi itu aja sih gue pengen cerita doang sih soal pengalaman gue pake Xbox Series S ya, bukan yang review dalam banget soal si Xbox ini. Intinya gue banyak pertanyaan juga soalnya worth it atau gak si Xbox, makanya gue bikin video ini. Pokoknya gue pengen bilang Xbox Series S itu bisa worth it ketika kalian kondisinya kecewa gue tadi tuh. Nah kalian punya satu device untuk kerja, dan pengen punya device lain yang bener-bener untuk main game aja. Nah daripada bikin PC lagi, rakit PC atau beli laptop gaming, nah mending beli kayak gini aja, beli konsol harga 4 juta kalian udah bisa main game. Dan banyak juga gamenya, dan gamenya juga itu bukan yang ece-ece lah, kalian bisa main next game juga. Nah tapi kalau misalnya kalian kondisinya kayak gue, gue punya PC, PC yang sanggup untuk game, karena gue kerja juga di PC itu, ya gak akan jadi worth it gitu, si Xbox. Xbox bisa pake game pass bang PC, lah PC juga bisa pake game pass gitu, jadi kayak ngapain kalau udah punya PC yang super untuk main game, ngapain lu beli ini lagi? Menurut gue tuh agak mubazir, kecuali emang kalian ya bodo amat sama hal itu, cuma kalau yang buat menang mending, ya pilihannya adalah ketika kalian punya laptop tentang, atau laptop yang fokus untuk kerja aja, akan worth it banget untuk beli konsol menurut gue. Gitu, jadi ya sharing aja pengalaman gue soal si Xbox Series S, kayak gitu sharingnya, kalau misalnya menurut kalian tuh kayak gimana, boleh sharing juga di kolom komentar, DM di kita detek manis, bebas pokoknya, cerita-cerita aja santai. Ya by the way ini juga harganya jadi lebih mahal, karena after pandemi gue gak ngerti kenapa Xbox ini malah diminatin gitu, banyak yang beli Xbox Series S waktu gue beli, ini gue belinya langsung ke toko di Mangga 2, walaupun tokonya itu dia ada online-nya, tapi ya gue pengen langsung dateng aja, emang itu lagi banyak banget tuh orderan Xbox Series S gitu di dia, itu mantep sih, dan makanya sekarang harganya naik malu ya, 3,9 OTW M4, gue bener-bener 3,8. Jadi ya segitu aja untuk video kali ini, thank you udah nonton, kalau suka boleh like, share, and subscribe, atau sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Oh iya, soal region juga ini gak masalah sih, walaupun kita beli region Jepang, kita bisa pakai region Argentina, untuk dapetin harga game murah dan pro-pro murah, bisa pakai region US, dan manapun bisa di settingan dalam Xbox-nya. Mantap, thank you. Terima kasih.